tradisi ngagah merupakan salah satu tradisi umat Hindu di Sulawesi. Tradisi ini biasanya dilakukan sebelum upacara ngaben, baik ngaben perorangan maupun ngaben massal. Ngagah dilakukan untuk jenazah yang sudah dikubur sebelum upacara ngaben dilaksanakan. Saat prosesi ngagah ini, warga banjar adat secara bergotong-royong menggali kuburan yang jenazahnya akan dilakukan upacara ngaben. Pemandangan yang unik bisa dijumpai saat prosesi ngagah ini. Biasanya, berdasarkan musyawarah antara tetua dan warga banjar adat, prosesi ngagah dilakukan sebelum hari upacara ngaben. Hal ini agar warga banjar adat bisa lebih fokus untuk melaksanakan upacara ngaben dan mempersingkat waktu pelaksanaannya. Karena dilakukan sebelum hari upacara ngaben, dalam prosesi ngagah akan dilakukan pembakaran jenazah setelah diangkat dari liang kuburnya. Hal ini karena faktor kesehatan semata, agar terhindar dari penyebaran penyakit atau bakteri yang berasal dari jenazah yang telah lama dikubur. Dalam beberapa bentuk lain, ada juga jenazah yang dikuburkan terlebih dulu. Maka, jenazah yang sudah dikuburkan tersebut disebut dititipkan pada ibu bumi. Lalu, pihak keluarga akan menunggu tanggal yang baik untuk melakukan upacara ngaben. Proses akan berlanjut dengan proses penggalian kembali kuburan almarhum untuk diambil kerangkanya. Proses tersebut dinamakan upacara ngagah, menggali. Kemudian, setelah kerangka diambil, maka proses pembakaran akan segera dimulai. Ngaben dengan proses seperti ini juga ditujukan untuk menyucikan jenazah. Hanya saja, untuk ngaben yang menggunakan proses penguburan mayat terlebih dulu, disebut dengan ngaben astiwedana. Selain dua jenis ngaben di atas, masih ada lagi jenis ngaben swasta. Swasta berarti pengganti, yang ditujukan untuk jenazah yang tidak memungkinkan untuk melakukan ngaben astiwedana maupun sawawedana. Penyebabnya mungkin karena jenazah tersebut hilang, atau tidak ditemukan tubuhnya. Seperti ketika pesawat kecelakaan beberapa waktu lalu, dan jenazah korban tak kunjung ditemukan, maka keluarga akan melakukan ngaben swasta. Ciri khas utama ngaben swasta adalah, proses ngaben tidak melibatkan tubuh dari jenazahnya secara langsung. Lalu, apa yang dibakar? Pengganti mayat, yakni berupa kayu yang diukir atau ditulis dengan aksara khas. Selain ketiga jenis ngaben tersebut, ada lagi proses ngaben yang ditujukan untuk seorang anak yang meninggal sebelum gigi susunya berganti, atau seorang bayi yang meninggal. Ngaben ini hampir mirip dengan ngaben lainnya, hanya saja menjadi lebih khusus karena jenazah yang meninggal masih anak-anak. Ngaben ini disebut dengan ngaben ngelungah. Tapi, apabila bayinya meninggal sebelum sempat melihat dunia, misalnya keguguran atau meninggal ketika dilahirkan, maka proses ngabennya akan berbeda. Ngaben yang ditujukan untuk bayi meninggal saat dilahirkan, atau keguguran ini disebut dengan ngaben kruron. Itu tadi penjelasan terkait ngaben yang mesti Anda ketahui. Jadi, ngaben akan berbeda tergantung situasinya. Meski demikian, tujuan dari kelima jenis ngaben tadi tetap sama, yakni menyucikan jenazah agar kelak terlahir kembali, reinkarnasi, dalam wujud yang baik. Umat Hindu merupakan umat yang sangat religius. Banyak orang mengetahui fakta bahwa agama Hindu memiliki banyak sekali upacara-upacara keagamaan dan juga ajaran suci yang berguna bagi umatnya. Dalam ajaran agama Hindu, umat Hindu mengenal yang namanya pancayatnya. Pancayatnya memiliki pengertian sebagai lima jenis persembahan atau kurban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas tanpa pamri. Bagian-bagian dari pancayatnya meliputi Dewa yatnya yaitu persembahan yang ditujukan kepada Dewa, Pitra yatnya yaitu persembahan yang ditujukan kepada Leluhur, Ersi yatnya yaitu persembahan yang ditujukan kepada Ersi atau Orang Suci, Manusayatnya yaitu persembahan yang ditujukan kepada manusia, dan Buta yatnya yaitu persembahan yang ditujukan kepada para buta kalah. Dari kelima pembagian pancayatnya tersebut, Pitra yatnya merupakan hal yang akan dibahas pada video ini. Pitra yatnya merupakan persembahan atau kurban suci yang ditujukan kepada para Leluhur. Salah satu bentuk pelaksanaan dari upacara Pitra yatnya yaitu upacara Ngaben. Ngaben merupakan salah satu upacara adat yang tergolong upacara Pitra yatnya yang dilakukan para umat Hindu di Indonesia. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah yang bertujuan untuk mempercepat pengembalian raga sarira dari jenazah menuju alam Pitra atau lebih mudahnya yaitu mengembalikan roh Leluhur ke tempat asalnya. Upacara Ngaben memiliki beberapa makna, contohnya yaitu pembakaran jenazah beserta simbolisnya yang kemudian disertai dengan menghanyutkan abu ke laut ataupun sungai. Hal tersebut bermakna sebagai pelepasan atma dari segala hal keduniawian agar lebih cepat mencapai moksa, menyatu dengan Tuhan. Selain itu, proses membakar jenazah juga disebut sebagai simbol pengembalian unsur-unsur panca maha buta. Dari sudut pandang pihak keluarga, upacara ini menyimbolkan keikhlasan dari keluarga yang telah ditinggalkan untuk selamanya. Upacara Ngaben Astiwedana ini merupakan salah satu bentuk upacara Ngaben di mana jenazah yang digunakan yaitu jenazah yang dulu sudah pernah dikubur, kuburan dari jenazah yang bersangkutan akan digali kembali untuk diupacarain tulang belulang yang tersisa. Proses penggalian kuburan ini dinamakan upacara Ngagah. Pelaksanaan upacara Ngaben Astiwedana ini harus disesuaikan dengan aturan adat setempat. Upacara Papegatan bermakna sebagai pemutusan hubungan duniawi dan juga cinta dari pihak kerabat maupun kerabat mendiang, karena umat Hindu meyakini jika hal tersebut dapat menghalangi perjalanan roh dari jenazah menuju Tuhan. Pelaksanaan upacara Papegatan dilakukan dengan menyusun sebuah sesaji atau banten di atas sebuah lesung. Upacara Ngeseng merupakan upacara pembakaran jenazah. Jenazah akan dibakar setelah melalui beberapa tahapan yang dipimpin oleh seorang pendeta. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengumpulan tulang-tulang dari hasil pembakaran dan disusun sesuai posisi. Sisa dari tulang belulang tersebut akan dikumpulkan dan dibungkus menggunakan kain kafan. Nganyut merupakan proses upacara di mana abu dari sisa pembakaran jenazah akan dihanyutkan ke laut atau sungai. Hal ini bermakna penghanyutan segala kotoran atau bal negatif yang ada di tubuh jenazah. Upacara Ngeroras merupakan rangkaian terakhir dari upacara Ngaben. Upacara ini dilakukan 12 hari setelah proses upacara pembakaran jenazah. Upacara Ngeroras bermakna sebagai pelepasan sebelas indria yang dimiliki mendiang sekaligus sebagai penyucian di lingkungan keluarga yang mengalami kesedihan. Demikian informasi mengenai bentuk dan juga rangkaian dari upacara Ngaben. Indonesia memang memiliki banyak suku, adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda, yang menjadi keunikan tersendiri di setiap daerah. Terima kasih telah menonton Blue TV jangan lupa bantu like, subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang memberikan berita-berita unik dan viral lainnya. Terima kasih telah menonton!